Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad S.A.W, 27 Rajab 1445 Hijriah Lantunan solawat Ashikhil dilantunkan oleh Putri Ariyani Suara merdu Putri Ariyani saat melantunkan solawat tersebut membuat para pendengar merinding dan meneteskan air mata seperti yang dirasakan oleh kedua musisi luar negeri ini yaitu Jazz Mancuso dan Camila Verano atau yang lebih kita kenal dengan nama Cami Vokalis bahkan Jazz penasaran dan menanyakan lagu apa yang dilantunkan oleh Putri Ariyani Sebenarnya, ini lebih cocok dikategorikan sebagai lantunan solawat bukan sebuah lagu meskipun memang jika orang awam mendengarnya terdengar seperti sebuah nyanyian Namun, untuk masyarakat Indonesia khususnya, tentunya tidak asing dengan lantunan tersebut dan masyarakat Indonesia lebih paham bahwa yang demikian itu adalah lantunan solawat bukan sebuah nyanyian atau lagu Solawat Ashikhil adalah salah satu bacaan solawat nabi yang berasal dari ulama atau orang alim Melansir laman NU, pencetus solawat Ashikhil adalah Jafar Ash Siddiq Kemudian, makna yang terkandung di dalam solawat Ashikhil adalah doa untuk nabi Muhammad S.A.W dan doa permohonan agar dijauhkan dari orang-orang zalim Putri Ariyani memaknai, bahwa momen Isra Miraj ini harus dijadikan sebagai pengingat untuk kita agar senantiasa terus meningkatkan kualitas dan memperkuat hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta Allah S.W.T. dan bertakwa kepadanya dengan takwa yang sebenar-benarnya serta mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad S.A.W. di akhirat kelah Amin ya Rabbal Alamin Al-Isra wal Miraj adalah dua bagian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W. dalam waktu satu malam saja Peristiwa tersebut merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam karena pada peristiwa inilah Nabi Muhammad S.A.W. mendapat perintah untuk menunaikan salat lima waktu sehari semalam Dengan peringatan peristiwa Isra Miraj ini, marilah kita perkuat iman dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Sang Maha Pencipta agar senantiasa mendapatkan berkah, rahmat, dan ampunannya Semoga tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi dan kita masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung serta masuk ke dalam golongan umat Rasulullah S.A.W. mendapatkan syafaat dari baginda di hari kiamat dan akhirat kelah Amin ya Rabbal Alamin Jangan lupa bersolawat hari ini ya teman-teman Amin Amin